langkah pertama siapkan tempe satu papan kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya disini saya potong dadu oke selanjutnya kita pecahkan dua butir telur aduk hingga merata ya lalu kita siramkan ke dalam tempe sudah dipotong-potong ya aduk hingga semua tempe terselimuti dengan telur ya oke selanjutnya kita goreng tempe yang sudah diselimuti dengan telur tadi dalam minyak panas ya jangan lupa diaduk-aduk hingga merata dan masak hingga kering ya atau matang ini aroma tempenya jadi lebih wangi ya teman-teman karena bercampur dengan telur oke tempe yang sudah matang kita boleh angkat dan tiriskan ini aromanya lebih harum ya teman-teman untuk bumbunya ada cabai merah dua buah kemudian bawang putih empat siung bawang merah saya pakai empat siung juga lalu cabai rawit saya pakai lapan buah kemudian tomat satu buah garam satu sendok teh gula pasir setengah sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh dan merica bubuk setengah sendok teh juga selanjutnya ulek hingga halus oke selanjutnya panaskan minyak dan tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi aduk-aduk hingga harum selanjutnya tambahkan sedikit air kecap manis saya pakai kurang lebih dua sendok teh dan saus tiram saya pakai satu sendok teh aduk hingga merata dan masak hingga mengental dan mendidih ya oke ini sudah mendidih dan mengental kita boleh masukkan tempe selimut telurnya tadi aduk-aduk hingga merata dan masak hingga bumbunya itu meresap oke seperti ini ya teman-teman sudah meresap dan ini aromanya lebih harum lagi ya kita boleh angkat ora-ari tempe selimut yang enak banget ala dapur lagi oke sangat mudah banget memasak menu hari ini semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena disini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak berisi dan pastinya ramah di kantong oke langkah pertama potong-potong tempe sesuai dengan selera selanjutnya kita goreng hingga matang ya tempenya setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan selanjutnya ada ikan asin saya pakai 3 ekor ya digoreng aja sampai matang angkat dan tiriskan setelah itu ulek bawang merah 5 siung bawang putih 2 siung cabai rawitnya itu minimal 10 ya biar enak garam saya pakai 1,4 sendok teh kemudian gula pasirnya saya pakai 1 sendok teh untuk menetralisi rasa asin ya dan kaldu jamurnya setengah sendok teh langsung diulek hingga halus oke seperti ini selanjutnya tempenya itu dipenyet atau dihaluskan ya teman-teman seperti ini untuk ikan asin kita suir-suir ya dagingnya aja kita ambil bagian dagingnya aja durinya disisikan selanjutnya tumis bumbu halus tadi dengan sedikit minyak aja lalu masukkan 1 buah tomat dipotong kasar ya selanjutnya tambahkan petai atau petai masak hingga harum kemudian tambahkan tempe yang udah dihaluskan tadi lalu ikan asinnya dimasukkan juga ya aduk merata dan ini tuh enak banget ya oseng tempe hancur ikan asin yang enak banget ala dapur lagi boleh ditambah dengan cabai rawit utuh ya nanti enak yang suka pedas tinggal nyeplos aja dan ini siap untuk disajikan enak gampang masaknya dan pastinya bahannya juga murah meriah ya bisa untuk lau keluarga tercinta bisa tambahkan kerupuk juga biar makin mantep ya bumbunya ini ada bawang bombay saya pakai separuh aja ya bawang merahnya 2 butir bawang putihnya 2 siung langsung kita rajang-rajang selanjutnya bawang putih dan bawang merahnya kita geprek lalu kita iris-iris oke selanjutnya ini ada wortel saya pakai cuma separuh aja ya teman-teman kalau teman-teman mau pakai semuanya boleh saya pakai cuma separuhnya aja dikupas kemudian dipotong seperti ini ya seperti korek api kemudian ada timun sama juga kita buang bagian ujungnya yang jelek lalu kita kupas dan kita iris seperti korek api juga kita buang bagian bujunya ambil bagian dagunya aja ya oke kita iris-iris oke kita pecahkan telur kemudian kita tambahkan garam dan ketumbar bubuk secukupnya aja kemudian kita aduk merata lalu tempe dipotong tipis-tipis selanjutnya kita siramkan telur yang sudah dibumbuin tadi ke atasnya tempe yang udah diiris-iris kita rendam biar merasa bumbunya lalu kita siapkan ini tepung saya pakai tepung bumbu ayam goreng ya teman-teman ini sudah saya campur dengan tepung beras biar enggak boros kemakaiannya jadi tepung bumbu ayam goreng kita tambahkan tepung beras lalu kita gulingkan tempe yang sudah dibaluri dengan telur lalu kita ratakan sambil dicubit-cubit kemudian sisihkan oke selanjutnya kita goreng dalam minyak panas hingga kering kecoklatan jangan lupa dibalik agar matangnya merata ya teman-teman oke setelah matang kita boleh angkat dan diriskan selanjutnya kita panaskan margarin secukupnya aja dan kita tumis bumbu yang sudah kita iris-iris tadi tumis hingga harum oke setelah itu kita tambahkan wortel dan mentimun yang sudah diiris-iris tadi ya aduk-aduk hingga layu kemudian kita tambahkan saus tomat sekitar 2 sendok makan lalu saus sambal sekitar 2 sendok makan juga aduk-aduk hingga merata kemudian kita tambahkan saus tiram 6,5 sendok teh minyak wijen secukupnya aja buat lebih beraroma ya dan lebih sedap pastinya terakhir kita tambahkan 1 sendok tepung maizena kemudian larutkan dalam air secukupnya aja aduk-aduk aduk-aduk hingga merata dan kita siramkan nah untuk teman-teman yang suka asin boleh tambahkan garam kalau saya sih udah cukup ya karena udah dapet rasa gurih dari saus sambalnya ya dan dari saus tiramnya juga udah gurih jadi saya gak perlu tambahkan garam kalau teman-teman masih butuh asin boleh tambahkan oke setelah selesai kita siramkan di atas tempe goreng tepung tadi ya mantap banget atau kalau teman-teman mau bisa dicocolin ya makanya sambil dicocol dengan saus asam manis oke ini menu namanya tempe asam manis enak banget super simple buatnya dan pastinya luar biasa enak oke semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena disini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak bergisi dan pastinya ramah di kantong jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari dapur lagi dan jangan lupa kunjungi blog dapur lagi ya karena disitu kita akan tuliskan resep detailnya terima kasih kunjungannya Assalamualaikum